Saudara Komisi Pemilihan Umum menyebut pemilihan atau pemilih di Taiwan yang menerima surat suara adalah kesalahan dari Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Taiwan. Ketua KPURI menyebut surat suara dikirim di luar jadwal dan kini dinyatakan sebagai surat suara rusak. Untuk pengiriman pos, Ketua KPU menyebut jadwal seharusnya 2 hingga 11 Januari. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, Presiden dan pemilu anggota DPR RI DAPIL Jakarta II, DKI Jakarta II, pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS, C titik hasil LN strip POS. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Terima kasih. Terima kasih.